Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu lagi dengan channel kita tutorial tentang Channel ini membahas tentang data online dan data offline Serta informasi terkini yang sedang booming Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini Seperti biasa kami akan memberikan informasi atau video tutorial kembali Nah untuk pembahasan kali ini teman-teman Ini tentang cara daftar retaker UPPG 2022 Dan cara mengisi pendaftaran retaker UPPG nya Jadi ada informasi untuk teman-teman yang pernah mengikuti PPG 3 tahun sebelumnya gitu ya Baik yang prajabatan maupun yang dalam jabatan Tetapi belum lulus Ini diberikan kesempatan untuk mengikuti retaker UPPG ini Silahkan bisa di cek di UKMPPG gitu teman-teman Oke baiklah teman-teman Langsung saja kita ke cara daftarnya dan bagaimana cara mengisinya Nah untuk teman-teman yang mau mendaftarkan diri Untuk mengikuti retaker UPPG Silahkan disini kita ketikan UKMPPG.kemdikbud.ku.id Nah ini kan kita sudah masuk teman-teman Sebelum kita ke pendaftaran teman-teman Jadi untuk retaker UPPG tahun 2022 Periode 1 gitu ya Nah ini untuk teman-teman yang sudah mengikuti PPG Akan tetapi belum lulus Dalam masa studi 3 tahun terakhir Baik prajabatan maupun dalam jabatan Ini diberikan kesempatan lagi Untuk mengulang UPPG nya gitu ya Untuk mengulang UPPG nya Nah untuk mendaftarnya Itu kesini teman-teman ya Disini ada menu pendaftaran Kita klik saja Nah silahkan disini bisa dimasukkan Yang namanya nomor peserta PPG Untuk nomor peserta PPG Ini yang dimasukkan adalah nomor UKG Gitu ya Coba kita masukkan Nah kemudian tanggal lahir teman-teman ya Silahkan dimasukkan Kita pilih tahun dulu Setelah itu kita pilih yang namanya Bulan ya Kita tahun dulu teman-teman Kalau sudah tahun kita ke bulan Lalu kita ke tanggal ya Oke sudah Lalu kita lanjutkan Setelah itu kita scroll ke bawah teman-teman Nah data-data disini Ini adalah data pada waktu kita mengikuti UPPPG sebelumnya gitu ya Ini disini datanya masih terekam gitu Nah umpamanya ada data yang salah Ini bisa diganti Atau bisa diedit kembali teman-teman Disesuaikan dengan data-data yang ada Dengan data-data yang valid begitu Nah untuk NIMPPG ini sudah ada Dari sebelumnya Sudah terkunci Ini NIC juga sudah ada ya Sesuai dengan Dukcapil Kemudian nama lengkap juga sudah terkunci Jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir Ini sudah ada dari sebelumnya Alamat asal, jalan, RTRW gitu ya Nah umpamanya ada data-data yang salah Atau kurang pas Silahkan bisa diedit teman-teman Lalu ada Kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kode pos Lalu nomor telepon Silahkan kalau punya dimasukkan Kalau tidak ya tidak usah Lalu nomor hp Email yang aktif ya Ini email yang aktif Nah lalu ada data keluarga Silahkan masukkan ayah dan ibu Ini dari data sebelumnya sudah benar ya Kemudian ada yang namanya Nama program studi Dan nama perguruan tinggi Ini sesuai dengan yang tertera di ijazah S1 nya teman-teman ya Jika sudah benar data dari sebelumnya biarkan Tetapi jika ada yang salah silahkan diedit Nah ini prog di PPG nya sudah terkunci ya Nah kemudian disini teman-teman harus mengupload yang namanya Kartu identitas, foto diri, dan surat keterangan gitu Nah untuk scan KTP ini formatnya teman-teman ya Adalah JPG maksimal 500 KB Nah untuk foto diri ini formatnya adalah JPG juga maksimal 500 KB Kemudian untuk surat keterangan Ini surat keterangan telah menyelesaikan keseluruhan tugas Ini biasanya itu surat keterangan dari kampus atau LPTK nya dulu Pada waktu teman-teman mengikuti PPG ya Ini biasanya diberikan surat keterangan gitu Nah coba kita masukkan dulu teman-teman Scan KTP nya kita masukkan disini ya Kita ke browser Kemudian kita pilih yang namanya file nya ya Kita pilih nama file nya Nah untuk KTP teman-teman Untuk penamaan file terserah teman-teman Tapi yang sudah itu biasanya nomor UKG Nama teman-teman sendiri baru nama file nya KTP ya Jadi nomor UKG underscore namanya gitu ya Lalu underscore KTP Kita klik disini kita open Oke maka akan masuk kesini teman-teman Setelah itu kita upload foto diri Nah untuk foto juga Itu maksimal itu 500 KB ya Bentuknya atau formatnya JPG Untuk penamaan file itu yang sudah-sudah Nomor UKG Lalu underscore nama teman-teman Lalu berikan nama file Umpamanya pas foto gitu Kalau sudah kita klik Di foto kita open Maka akan masuk kesini Jadi pastikan ukurannya itu harus sesuai disini ya Nah kemudian Surat keterangan pernah mengikuti PPG Kita browse lagi Kemudian kita pilih nama file nya sama ya Nomor UKG Lalu underscore nama teman-teman Lalu underscore lagi Nama file nya Surat keterangan telah menyelesaikan PPG gitu Cukup seperti itu juga Kita klik Lalu kita open Maka akan masuk kesini ya Nah setelah itu Disabilitas tidak Kemudian kita lanjut Nah disini ya Ada informasinya Nah kemudian kita pilih setuju teman-teman ya Karena memang ini mau mengulang gitu Kebetulan ini punya salah satu guru di wilayah kami gitu ya Lalu kita lanjut Kita lanjut mendaftar ujian Kita klik disini teman-teman Anda yakin data anda sudah benar Karena ini datanya dari sebelumnya sudah benar Kita klik ok Ya kita klik ok Sukses Pendaftaran telah berhasil Kalau sampai ada tulisan seperti ini Berarti teman-teman itu sudah sukses Untuk mendaftar UPPG ini Nah ini adalah kode pembayaran BTE nya Jadi silakan teman-teman itu bisa membayar ya Itu 300 ribu teman-teman Dengan memasukkan nomor virtual ini Nah kemudian ini paling lambatnya itu tanggal 23 Juni 2022 Nah silakan cetak panduan pembayarannya Kita tinggal klik saja teman-teman Nah ini adalah Panduan pembayarannya untuk UP-UKMPPG tahun 2022 Silakan nanti teman-teman itu bisa bayar ke bank Atau bisa melalui ATM Atau juga bisa melalui e-banking ya E-banking juga bisa teman-teman Di sini sudah ada panduannya Silakan bisa dibaca-baca gitu ya Ini pembayaran melalui mobile banking juga bisa Melalui handphone juga bisa Nah selama teman-teman belum membayar Ini untuk Formulirnya teman-teman Itu tidak akan bisa tercetak ya Untuk kartu pendaftarannya tidak bisa tercetak Jadi kartu pendaftaran ini bisa tercetak Jika teman-teman itu sudah membayarnya Begitu teman-teman kiranya Jadi untuk cara daftar dan mengisinya itu Seperti ini saja teman-teman Oke baiklah teman-teman itu saja Mungkin video tutorial yang perlu kami sampaikan Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe Di channel kami Silakan teman-teman yang sudah menonton Tapi belum like dan subscribe Silakan di like dan di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti terus informasi terbaru dari channel kami Serta bisa di share Kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh